itu menjadi besar itu depends on your mind kalau kamu tambah semakin memelihara itu memelihara perasaan itu maka akan terus menjadi kamu kasih kesempatan kepada mereka untuk berkembang ya, tapi itu tidak bermakna kita bukan percaya kepada dia it's not about having faith to God maksudnya kamu pasti punya lah ini kayak apa sih aku yakin semua orang itu pasti punya imannya sendiri-sendiri ke Tuhan tapi kadang orang itu tidak bisa caranya how to manage control your mind dan aku pun saat ini juga masih proses belajar untuk mengontrol pikiranku karena sometimes perasaan itu sering muncul ketika aku lagi overload kerjaan stress kerjaan tiba-tiba gak enak perutku tiba-tiba gak enak karena aku mikirnya aduh pikiranku tambah semakin aneh-aneh jadi timbul lah semua yang gak enak itu mulai ke badanku lama-lama ke mentalku gitu tapi sometimes kalau perasaan itu muncul aku cukup close my eyes take a deep breath it's okay it's all gonna be fine there's always another way ya maksudnya rehat 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 dulu rehat dari kerjaan aku akan berhenti dari kerjaan kalau udah gak enak karena pikiranku semakin menjadi-jadi atuh jangan-jangan gini jangan-jangan gitu so stop overthinking memang susah susah sekali mengendalikan pikiran kita karena musuh terbesar adalah pikiran kita sendiri susah sekali tidak semua orang ya orang jenius pintar itu tidak semuanya bisa mengontrol pikirannya tapi kita belajar kok kita proses semuanya itu gak bisa langsung apa-apa gak bisa semuanya langsung instan the way to control our mind is the key ya gak ada hubungannya sama having faith and believe yes you are having faith to your God of course i do believe that i'm bothered i feel bothered itu beban apa itu apa itu apa itu terganggu oh bother if someone say that if you have anxiety or depression somehow you are not a believer kamu artinya kurang bersyukur many people say that i don't know karena mereka tidak mengalami itu jadi jadi kalau ada orang yang berkata seperti itu biarkan jangan kamu ambil jangan kamu ambil pusing pikiran orang orang akan selalu berkata A, B, C, D sampai kamu nanti tua akan selalu ada yang seperti itu itu gak ada hubungannya sama kurang bersyukur enggak kan aku perenang sih bilang itu ke kamu gak ada hubungannya sama kurang bersyukur gak ada hubungannya kurang kurang sembayang kurang doa kurang deket dengan Tuhan makanya lo kena anxiety depression tidak ada hubungannya kadang terus lah selalu lato lima waktu kok lah ilang depresimu no depression is not a result of not crying enough iya kan can I have an amen yes please amen say it louder amen of course praying does help iya kan iya pasti lah sangat membantu spiritual tapi gak ada salahnya juga kok kita minta tolong kebantuan psikiater there's nothing wrong with that karena karena Tuhan itu pakai orang-orang kadang karena Tuhan itu pakai orang-orang untuk bisa menyembuhkan kita dia pakai orang-orang sekitarmu dia pakai temenmu supaya kamu ada someone to talk to oke can I have an amen amen karena Tuhan pakai kita kita itu ya orang-orang di sekitarmu Tuhan pakai mereka iya kan your mental health matters your faith matters too setuju gak your physical health is as important as your mental health setuju maksudnya kesehatan fisikmu sama pentingnya dengan kesehatan mentalmu oh iya kan ada statement itu kan setuju setuju lah itu makanya makanya kalau kalau pengen punya fisik yang sehat kita harus bisa memelihara mental kita juga dari apa pertama start with your mind you have to control your mind trying to control your mind everyday everyday is a process oke tiap hari terus belajar untuk mengontrol tidak ada tidak ada yang sampai berhasil kita siap hari learning oke to be better kita gak ada yang 100% tuh aku sudah sukses nih mengontrol pikiranku ha enggak kita siap hari belajar kok karena kita siap hari pasti dealing dengan itu karena apa ya karena kita mau gak mau harus harus dealing with karena kita hidup disini kita hidup di dunia gak mungkin kita bisa bisa keluar keluar dari permasalahan no pasti setiap orang pasti punya masalah sendiri yang ditanggung yang dibebani tapi percayalah kamu tidak sendiri gitu but sometimes i feel alone i am all alone no you're not that alone kamu kan punya gue bisa curcol kamu kan punya gue bisa curcol cerita masalah keluarga gak survei udah survei enggak kan dia telah tumben kenapa ya kayak kamu gitu merasa gak cocok dengan keluarga keluarga udah ibunya ibunya kalau gak dikasih money kayak apa ya ya gak bisa merawat anaknya dengan baik kasihan makanya tidak hanya kamu yang punya permasalahan di dunia ini semua itu punya istilahnya salibnya sendiri-sendiri pikul salib oh ya setiap orang pasti punya peristiwa untuk mikul salibnya sendiri-sendiri tapi kalau kamu pengen happy pengen hidup bahagia yaudah maksudnya permasalahan itu memang pasti ada cuman ya gimana kita caranya to control jangan fokus sama masalahnya udah kalau ada masalah yaudah diterima fokusnya itu bagaimana kamu dealing dengan pemasalahan itu bagaimana sikapmu menghadapi itu how to react how to react sehingga dikamunya enak aku pernah loh aku pernah pernah banget sharing ya waktu itu ada masalah keluarga maksudnya aku gak bisa cerita detail disini sekarang ya karena disini kan banyak orang juga nanti aja lah samtidak kalau ketemu kamu berdua dan itu menyangkut tentang suamiku dan wargaku cek cok cek cok dan itu hampir setiap hari aku di kantor lambungku selalu kumat karena apa itu tak pikir terus tak pikir tak pikir tak pikir tak pikir drop badanku drop karena aku karena aku semakin mikir sembarang halir itu gak karu-karuan pikiran itu gak sih kata-kata aku apa ya a word of affirmation gitu muslim muslim tapi dia keren maksudnya kasih kata-kata iya kasih petua gitu cerot gak kamu tau yang ada masalah kalau kamu sekiranya ada masalah berat gak apa-apa maksudnya gak apa-apa masalah itu pasti ada gak apa-apa diterima aja kalau kamu kadang masih mikir sama kerjaan rehat sejenak gak apa-apa maksudnya nangis aja gak apa-apa gak apa-apa keluarin aja gak usah dipendam karena apapun yang dipendam pasti gak baik hasilnya dikeluarin aja semuanya gak apa-apa istifar mungkin dalam bahasamu apa ya kayak berdoa gitu istifar relakan aja terima aja terima gitu loh di badanmu gak enak kan sekarang kamu sedang sakit-sakitan kayak gitu itu loncing loh aku yang bikin loh loncing? iya nanti arjanya gelap nih eh aja judge a book by the cover oke meskipun gelap tapi rasanya gimana kurang ajar loh ngomong gelap nastari oma diarai gelap labangnya udah keluar 3,4 november labangnya 3,4 kita kalau oktober kan 2,9 november kita 3,4 mudah AO mikiri angka akhir tahun aku sampai target guru account officer iya november belum diisi guys aku disuruh ngisi yang oktober ada anak enggak anak Bang dan Izo sampai tanggal 19 19-19-19 enggak ada ketentuan di mana oh iya bang ya Allah bang enggak kaleng-kaleng ya ngomong aku kalau bikin nanak enggak pelit jadi enggak banyak adonannya isinya pun juga meledak di mulut makanya iso emor-emorong ngomong bosong maya loh ada lawan ini pokoknya pokoknya jalan kalau pasangan TV kan tetap hitamnya tanggung renteng bahagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati so how to deal how to deal with anxiety and depression how to deal with that yeah you have to accept accept that gitu gak usah aneh-aneh aku harus gimana ya cara menghadapinya terima saja semua itu kamu baru dari kamu menerima itu kamu di link sama pikiranmu sendiri yang bisa gimana caranya supaya efeknya tidak ke badanku kayak gitu karena pikiranku gini waktu temor kalau ada masalah maaf ya anakku masih bayi kalau aku sakit-sakitan siapa yang rambut anakku kamu harus punya apa ya something to apa ya untuk diperjuangkan gitu loh jadi kayak kamu harus punya apa ya a entah itu apa alasan kalau aku aku kan memang sudah punya anak ya jadi itu alasanku melvin alasanku untuk bertahan aku gak boleh sakit aku masih umur berapa ini masa hanya karena masalah kayak gini bisa menerobkan badanku karena benar-benar banget kamu mengalami itu kan kalau kamu lagi di link sama anxiety depression pasti ngaruhnya ke badanmu yang sering sakit ya karena itu setelah bersinambung ini and your body itu satu kesatuan kalau kamu tidak bisa merawat ini dengan baik maaf kamu tidak akan bisa memiliki jiwa yang sehat jasmani yang sehat kayak gitu gitu aku punya satu alasan yang bikin aku motivate gitu ayo maksudnya aku gak mau gak mau sampe drop kayak gitu karena aku anakku masih butuh aku dia akan masih tetap butuhkanku sampe Tuhan nanti itu yang gak jadiin patokan sambil dia tetap berserah sama Tuhan kita hanya berusaha semampu kita biarnya semuanya kita gak usah khawatir kedepannya kita gak bisa makan kita gak bisa apa serahin aja semuanya sama Tuhan gak usah terlalu gak usah terlalu dipikir dalam kayak ada ayat gini burung-burung aja dipelihara kok sama Tuhan kamu yang berharga pasti akan dipelihara amsa iya amsa burung-burung di luar aja loh dipelihara kok gak takut mati dipelihara kok sama Tuhan masa citaannya yang seperfek kamu tidak dipelihara jadi jangan pernah menyerah positive affirmation positive mindset ya kan everything's gonna be fine everything's gonna be okay everything's gonna be alright kadang kadang to start your day kadang ada apa ya some of words affirmation that i used to speak to myself what is that i am healthy i am wealthy i am divine everything comes to me in a perfect time i am blessed i am happy i am so fine universe and we are alive tak ulang itu yang artinya adalah you know lah you know what it means gitu lah jadi itu memotivasi kamu setiap hari kalau aku sehat aku bahagia aku terberkati i am blessed jadi pasti hari-harimu kadang ya aku enak grab ya awal hari itu aku semikir kerjohanku seharian ini bakal dan kayak berantakan ternyata beneran lo it happens it happens makanya jangan jangan pernah sekali-kali kamu main dengan pikiranku sendiri ya karena it will be happen be careful what you wish for ya bener-bener terjadi loh pagi itu aku di grab bayangin aduh ikin kono pencairan ake pasti riwa pasti perantakan ternyata beneran aku kewalahan perantakan salah HP karena di pagi hari kamu sudah menciptakan itu untuk terjadi so memang susah sekali aku jujur aku maksudnya aku admire gitu loh kalau positive thinking itu memang susah sekali tapi kalau kamu gak bisa melakukan itu it's okay gak usah mikir yang jelek udah ada di grab masih bisa melakukan aktivitas dimana orang-orang ada yang sakit ya kan pikirin kayak gitu aja kalau kamu gak bisa positive thinking doing doing that you are able to do yeah you're right doing the now istilahnya kan ya jalanin apa yang ada saat ini ya kan with a positive mindset positive affirmation dulu kamu pake teori apa bang anxiety teori apa sikman freud freud bukan deh bukan sikman freud tapi kamu pernah saja pake freud kamu kamu jadi bikin aku penasaran nanti buka tapi mboyone ciono perasaanku tak simpen disimpen mamaku kan kita pake novelnya sama kan polo gulho kan kamu polo gulho sih santa iya si harry potter itu siapa ya sammy ya sammy kita polo gulho kamu anxiety ini terus aku individu individu process pencarian jati diri seharusnya kamu ambil anxiety gak usah ketukar karena aku meliputi shadow shadow itu kan sisi gelap masa gelap seseorang sisi gelap dalam diri kita persona tau apa topeng topeng yang kita pake tiap hari maksudnya kita ingin dunia melihat kita tidak ngomong dirinya kita ingin dunia melihat kita seperti apa itu topeng persona sisi gelap mana unconscious mind alam bawah sadar conscious mind alam sadar ego ego itu iya sama bang oke wait ada uang 8 hari jino biaya bang oh iya saya tak kirim uang lali aku bang tapi belum diputus ya bang cuma jini biaya aja b character terse may exports how i Terima kasih.